Nah, kalau kuliner yang satu ini mungkin agak gimana-gimana ya? Pasalnya sebagian orang pasti akan menganggap menu ini agak tak lazim. Di Kabupaten Belora, dua siswa jurusan Tata Boga berinovasi, menjadikan ulat daun pisang sebagai bahan dasar untuk membuat nugget. Anda penasaran? Berikut informasi selengkapnya. Siapa sangka nugget yang dinikmati siswa SMK Muhammadiyah 1 Belora ini bukan nugget biasa? Dua pelajar jurusan Tata Boga sekolah ini berinovasi dengan menjadikan ulat daun pisang sebagai bahan bakunya. Selain karena banyak ditemukan di daerah Belora, pemilihan ulat daun pisang juga didasari kandungan gizinya yang tinggi. Jadi kita itu mempunyai inisiatif untuk membuat bahan makanan dari ulat penggulung daun pisang itu. Karena ulat daun penggulung pisang itu mempunyai protein dan asam amin yang sangat tinggi. Rasanya tidak mengecewakan. Nugget ini justru memiliki tekstur yang lebih empuk jika dibandingkan nugget dari daging sapi atau ayam. Nugget ini rasanya lebih khas, teksturnya lebih lembut. Selain itu ada kanduan gizi yang tinggi dan bisa mencegah defisiensi otak pada anak. Kudapan ringan ini sudah lolos uji lab di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada 2012 lalu. Untuk hasil ujinya kita sudah menunjukkan lab di pusat studi pangan dan gizi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Untuk hasilnya diperoleh asam aminoglutamatnya cukup tinggi juga termasuk asam aminolisinya. Itu mencegah kekurang defisiensi gizi otak pada anak. Berharga cukup murah, pihak sekolah sudah berkomitmen akan memfasilitasi produksi makanan ringan ini jika diterima masyarakat. Susuanto Saputro melaporkan untuk NET.